Hati Buda Tangan Berbisa Jilid 11.11.31 HMM Tidak tahu malu, kaukah yang melakukan pembantaian di Jit Singpo? Tanya Jibun pula. Pertanyaan ini dapat ku jawab, ibumu, Lan Gioktin sendiri bilang, pihak Wicu Hwe dan anak buahnya yang melakukan, apa betul terserah padamu? Jibun mengertak gigi, dia percaya, ayahnya juga pernah bilang demikian, soal menuntut balas boleh ditunda, sebaliknya sehari saja ibunya belum bebas dari genggaman tangan-tangan iblis, betapapun hidupnya takkan bisa tenteram, selamanya dirinya tidak punya permusuhan dengan orang ini, namun orang ini bilang demi keselamatan jiwaraganya sendiri terpaksa hendak membunuhnya serta menculik ibunya. Siapakah sebetulnya orang ini? Memangnya ada latar belakang yang terahasia dibalik semua peristiwa ini? KW Eloh Jin, kata Jibun kemudian, peduli siapa kau, pokoknya asal kau bebaskan ibuku, boleh ku batalkan niatku untuk menuntut balas terhadapmu, seluruh perhitungan dulu dapat dianggap lunas, nah, bagaimana saatnya belum tiba, tak usah dibicarakan, sahut KW Eloh Jin. Saat apa maksudmu urusanku sendiri, kau tidak perlu tahu, namun kau harus ingat satu hal, jangan kau cari story padaku, kalau tiba saatnya, kalian ibu beranak pasti akan bertemu, kalau kau melanggar peringatan ini sukarku katakan apa akibatnya, berkerutuk gigi Jibun saking gemasnya dan hampir membuat dadanya meledak. Hayo serahkan seru KW Eloh Jin. Jibun berpikir, kalau betulnya Tsu Hwe adalah musuhnya, buat apa dia harus menolong para musuhnya itu, kenapa harus bicara soal keadilan dan kebenaran segala. KW Eloh Jin, kita bisa bicara secara dagang, katanya. Dagang bagaimana Cai He akan menyerahkan Hutsim sebagai imbalannya, sampai di sini mendadak ia berhenti, sebetulnya ia bermaksud menukar keselamatan dan kebebasan ibunya. Namun setelah kelepasan omong baru dia merasa jalan pikirannya ini kurang tepat, dendam tetap dendam, sebagai insan perselatan yang harus teguh berjiwa ksatria. Walau julukan tegak suseng kurang sedap didengar, namun dia yakin selama dirinya mengembara, sepak terjangnya belum pernah melanggar kesalahan. Kalau sekarang demi menyelamatkan ibunya dia harus ingkar janji dan melakukan kesalahan ini, betapa dirinya takkan dipandang hina dan rendah dan itu berarti memusuhi kaum perselatan umumnya? Apapula bedanya perbuatan ini dengan ketamakan, kelicikan dan kekocoran perbuatan KW Eloh Jin ini? Hutsim bukan miliknya, berdasarkan hak apa dia berani memberikan kepada KW Eloh Jin untuk menukar keselamatan dan kebebasan ibunya, apalagi belum tentu KW Eloh Jin mau menerima usungnya ini, kalau gagal dan ditolak. Bukankah dirinya sendiri yang akan malu dan ditertawarkan orang? Tukar apa yang kau maksud tanya KW Eloh Jin? Tak jadilah, ujar Jibun sambil ulap tangan, serahkan obat penawarnya, KW Eloh Jin mengerut kening, lalu dia mengeluarkan sebuah botol porselin kecil, setelah dibuka tutupnya dia menuang sebutir pil warna hijau pupus terus dilemparkan ke arah Jibun. Jibun menerimanya, katanya, tadi kau bilang obat penawarnya tidak kau bawa KW Eloh Jin terkekeh-kekeh, ujarnya anak muda, itu namanya bekerja menurut gelagat, hektometer, tidak tahu malu, jangan cerewet, serahkan Jibun ragu-ragu, katanya, apakah obatmu ini tulen tidak usah khawatir, kali ini aku tidak menipu, Jibun melemparkan buntalan hutsim, ingin dia bicara, namun sekilas dia merasa sungkan, maka tanpa bersuara cepat ia berlari kembali ke kelenteng kecil itu. Sementara itu Fajar sudah menyingsing. Tongsian sudah menunggu dengan tidak sabar, melihat Jibun muncul segera ia tanya, bagaimana obat penawarnya sudah kudapat, dingin sikap Jibun. Lekas yang mendekati Pui Chi HWI dan jejalkan pil itu ke mulutnya. Tak lama muka Pui Chi HWI yang sudah menghitam itu mulai berubah, lambat laun menjadi pucat terus bersembuh merah segar, napas pun mulai teratur, denyep nadi juga semakin keras, dalam sepeminuman teh, dia telah siuman kembali. Siau Si Chu, ujar Tongsian dengan sikap sungguh-sungguh, ada sebuah permintaan pinceng yang mungkin agak merikuhkan, silakan katakan saja, mohon Si Chu suka mengantarnya kembali ke atas gunung, wah, ini, Jibun menjadi ragu-ragu, beruntun ia bekerja demi kepentingan pihak musuh, lalu terhitung apa ini? Tapi pikiran lain segera berkelebat dalam menak Jibun, lekas dia berkata, baiklah, syukurlah, selamat bertemu. Pinceng bersumpah untuk menyelidiki asal-usul KW Eloh Jin dan membongkar perbuatan jahatnya, habis berkata dia angkat sebelah telapak tangan ke depan dada, tahu-tahu badannya melejit ke atas sebagai burung melayang ke atas wungan. Agaknya pui Chi HWI kehabisan tenaga, cukup lama masih belum mampu bergerak, apalagi berdiri. Menghadapi gadis jelita yang pernah menjadi pujaan hatinya, Jibun merasa Iba juga melihat keadaan orang, namun cepat sekali perasaan Iba ini lenyap, air mukanya seketika berubah kaku dingin, katanya, bagaimana perasaan Nona? Pui Chi HWI pandang Jibun dengan rasa haru dan terima kasih, pelan-pelan meronta bangun lalu duduk bertopang kaki meja sembahyang, katanya lemah, beruntung tidak apa-apa, Cai He diwajibkan untuk mengantar Nona pulang ke atas gunung, Pui Chi HWI tertawa getir, air mati berkaca-kaca di kelopak matanya, katanya sedih, siang kong, aku tidak mau pulang, bertaut alis Jibun, katanya, tapi Cai He sudah berjanji kepada Tong Sian Tai Su untuk antar Nona tiba-tiba sesosok bayangan abu-abu masuk ke lenteng. Waktu Jibun berpaling, yang datang ternyata adalah Siu Yan Nikoh, itu kepala biara boh Tuyem, muridnya yang bergelar Ngero Sim pernah dibunuh setelah diperkosa, dan dirinya lah yang menjadi kambing hitam disangka membunuhnya, karena Seng korban mati tanpa meninggalkan bekas apa-apa di atas tubuhnya. Sungguh tak nyana Nikoh tua ini bisa muncul di kelenteng kecil ini, cepat dia angkat tangan memberi hormat. Selamat bertemu Setai, Siu Yan membalas hormat, matanya tertuju kepada Puichi HWI. Berubah air muka Puichi HWI, tersipu-sipu dan menyembah, air matel tak tertahan lagi bercucuran. Budak binal, kata Siu Yan tegas dan dengis, terlalu jual agak kau. Dengan sesengguhkan Chi HWI berkata, anak HWI memang tidak becus, anak HWI patut mati, bergetar jantung Jibun, apakah Siu Yan juga salah seorang pentolan dari Wichi HWI? Dari nada pembicaraan kedua orang seolah-olah mereka punya hubungan dan ikatan yang bukan sembarangan. Dengan marah Siu Yan Loni mengebaskan lengan bajunya, katanya lebih bengis, kau masih tidak mau pulang anak HWI, tiada muka bertemu dengan orang banyak, lalu apa keinginanmu anak HWI hanya, hanya ingin, ingin mendapat kebebasan, besarnya limu, tidakkah kau berpikir betapa ayah angkatmu susah payah membimbingmu sampai sebesar ini? Anak HWI tahu mati pun tidak dapat menebus dosaku, sahut Puichi HWI sesengguhkan lebih keras. Kesalahan itu kau lakukan di luar kesadaranmu, semua orang akan memaafkan kau, harap engkau suka menerima sebuah permintaan anak HWI, soal apa terimalah anak HWI dan cukurlah rambutku, kau ingin jadi nikoh? Tidak boleh, kalau begitu biarlah anak HWI mati saja, biarlah dalam penipisan mendatangku balas kebaikan orang banyak, siu yang loni menarik napas panjang, ujarnya, karma, karma. Anak bodoh, tahukah kau siapa sebenarnya ayah angkatmu itu siapakah beliau? tanya Cihawui. Ayah kandungmu sendiri. Riwayat hidupmu mengandung rangkaian cerita yang membawa banjirnya air mata berdarah, dan sekarang kau berbuat begini, apakah tidak meluluhkan hati dan menghancurkan harapan orang tuamu terbeliak mata Pui Cihawui, katanya gemetar, jadi beliau adalah ayah kandungku. Jadi anak HWI bukan si Pui bukan, kau bukan si Pui, dulu karena menghindari tekanan dan kejaran musuh, terpaksa kau ganti si dan namamu, oh oh oh, Cihawui mendekam di lantai dan pecahlah jerit tangisnya, begitu sedih dan memilukan isak tangisnya. Jibun ingin tahu seluk beluk dan muka asli Witu Hwecu dari pembicaraan kedua orang ini, namun dia amat kecewa, banyak kata-kata yang tidak dimengerti olehnya. Pui Cihawui sendiri ternyata punya riwayat hidup yang mengenaskan. Apakah yang dikatakan hancir air mata berdarah? Dan apa yang dikatakan musuh besar? Apakah ada sangkut pautnya dengan peristiwa pembantaian di Jitsungpo? Kembali Siu Yanloni menghela nafas, suaranya berubah welas asih, nak, jangan menangis lagi, segala persoalan biarlah ayahmu sendiri yang memutuskan, bangunlah, pelan-pelan Pui Cihawui merangkak bangun, wajahnya basah air matjubak sekuntum bunga basah oleh air embun. Tak tahan Jibun bertanya, apakah sutai juga anggota Witu Hwe setelah melengak Siu Yanloni menjawab, Loni tidak menyangkal, apakah peristiwa dalam biara, tempoh hari sudah sutai selidiki marah dan benci terbayang sekilas pada air muka Siu Yan, katanya, ini berani pastikan adalah perbuatan Jitsungpo Chu Ji Ing Hang keparat itu, sayang, mendeluh hati Jibun, Ji Ing Hang dia menegas, apanya yang sayang-sayang dia sudah mampus. Diam-diam Jibun mengertap gigi, namun sikapnya pura-pura kaget, tanyanya, Ji Ing Hang sudah mati. Siapakah yang membunuhnya antahlah, ini sendiri tidak tahu. Dalam pembicaraan ini sikap Siu Yanloni tawar dan acuh-ta'acuh, Jibun menjadi bingung dan tak habis mengerti, kalau benar ayahnya terbunuh oleh orang-orang Witu Hwe, terang sikapnya akan mengunjuk keanehan, namun sikap dingin dan tawar Siu Yanloni sungguh di luar dugaannya. Maka dia mendesak lebih lanjut, luwekang Ji Ing Hang amat tinggi, pandai menggunakan racun lagi, ku kira tidak banyak tokoh-tokoh silat Keng O yang mampu membunuhnya. Bagaimana pendapat sutai tiada yang bisa ku jadikan pegangan untuk menduga-duga soal ini, mungkinkah perbuatan Siang Kuan Hang sama berubah air muka Siu Yanloni dan Pui Chi Hwe I, biji metu Siu Yanloni malah mencorong terang menatap muka Jibun seakan-akan ingin menyelami isi hatinya, lama sekali baru dia bersuara, berdasarkan apa si Chu bilang demikian berputar pikiran Jibun, dia jadi nekat. Biarlah bicara belak-belakan saja untuk menyelidiki persoalan ini lebih terang, maka jawabnya kering, Siang Kuan Hang kan bermusuhan dengan Ji Ing Hang. Tapi bukan Siang Kuan Hang yang berbuat, berdasarkan apa sutai berani berkata demikian sepak terjang Siang Kuan Hang cukup diketahui olehku, kejadian yang amat kebetulan, apa yang kebetulan waktu Ji Ing Hang menemui ajalnya bersama orang berkedok lain, kebetulan Chai He lewat di tempat kejadian, percakapan yang ku dengar dari mulut Ji Ing Hang sebelum dia terbunuh, telah menyinggung nama Witsu Hwe I, inilah akal yang seketika timbul dalam menak Jibun, maksudnya hendak paksa orang bicara terus terang. Siu Yanloni tertawa kalem, katanya, mungkin saja dia menyinggung Witsu Hwe I, namun hal ini tidak bisa membuktikan bahwa Siang Kuan Hang atau jago-jago Nitsu Hwe I lainnya yang melakukan, kalau betul, Pini malah tidak akan menyesal, Chai He ingin betul berhadapan dengan Siang Kuan Hang, kenapa untuk membuktikan dan membuat terang peristiwa ini, timbul pula sorot terang yang mencorong dari kedua biji metu Siu Yanloni, katanya, Siu Si Chu, mau tak mau Pini harus minta keterangan padamu, terunjuk pula mimik aneh pada muka Jibun, tanpa gentar ia pun balas menatap mata orang, suaranya penuh emosi, keterangan apa bukan sekali ini saja Siu Chu menaruh perhatian terhadap peristiwa Jib Sing Po memangnya, kenapa Bu Ing? Cui Sim Jiu yang Si Chu yakinkan, bukankah satu sumber dengan racun penghancur jantung yang menjadi kemahiran Ji Ing Hong untuk ini, Chai He tidak menyangkal, sahut Jibun. Kalau demikian, kau pasti ada hubungan dengan J.L.N.G. Hong, betul, pernah apa si Chu dengan dia muka Jibun membesi hijau, kini cukup sepatah kata saja bakal merubah situasi seluruhnya. Kalau dia berterus terang akan asal-usulnya sendiri, itu berarti dia harus mulai beraksi menuntut balas kepada para musuhnya secara terbuka. Perlukah dia tetap merahasiakan diri untuk beberapa lama? Sebelum mendapat keterangan dan mengumpulkan data-data yang lengkap tidak akan bertindak? Atau sekarang juga dia harus bekerja? Apakah waktu dan sasaran yang harus diganyangnya sekarang tepat? Beberapa kali pikirannya berputar, akhirnya dia berkeputusan, dikala berhadapan langsung dengan siang keanhang barulah tiba saatnya yang paling baik untuk dia turun tangan, maka dia tekan gejolak hatinya yang hampir meledak. Dia sengaja pura-pura penasaran, katanya, hubungan kami bukan sembarangan, tapi juga tidak terlalu kenal, keadilan bulim tidak boleh diinjak-injak, betul tidak si Chu tidak bicara setulus hati bukan jengek siu yan. Diam-diam terperanjat hati Jibun akan kelihayan orang, namun lahirnya dia amat tenang, katanya pura-pura bingung, apa yang sutaim maksudkan apa betul siow si Chu bertujuan demi keadilan bulim? Kukira memang demikian. Sebelum bicara soal keadilan, apakah perlu membedakan salah dan benar secara jelas Jibun mati kutu, namun dia balas bertanya dengan pedas, Cai-hei justru ingin tahu di mana letak salah benar dari peristiwa besar ini, siow si Chu, kau pernah menolong jiwa siang kean hong, karena keluhuran budimu ini, seluruh itu HWM meski harus bertindak kepadamu juga pasti memberi kelonggaran, ku bisa menerima pendirianmu dalam menyelidiki peristiwa besar, namun kau sendiri harus berterus terang menjelaskan asal. Usulmu bukan, kembali Jibun gelagapan, dia merasa kehabisan kata-kata, setelah ragu-ragu sebentar, dia, menjawab, Cai-hei harap bisa berhadapan langsung dan bicara dengan siang kean hong sendiri, siu yan loni manggut-manggut, katanya kemudian setelah berpikir, boleh, kapan si Chu akan berkunjung, ke Tong Pek San sekarang juga boleh berangkat, baik, akan kuatur supaya kau bertemu dengan dia, terima kasih. Cai-hei mohon diri, setelah memberi hormat, Jibun putar tubuh dan tinggal pergi. Sekeluar dari pintu kelenteng Jibun di song-song cahaya matahari yang terang-benderang, kicau burungan merdu berkumandang di dalam hutan, kabut mulai menghilang, cuaca cerah cemerlang, namun relung hatinya diliputi awan mendung yang tebal. Dari apa yang pernah dia dengar dari cerita ayahnya, serta kata-kata KW Eloh Jin waktu membicarakan keselamatan ibondanya, Jibun yakin bahwa pihak Wetsu Hu lah yang melakukan pembantaian besar-besaran di Jit Singpo, namun beberapa kejadian nyata yang pernah dialaminya beberapa kali belakangan ini seolah-olah melunturkan keyakinan dan dugaannya semula. Dari pembicaraan dengan Siu Yanloni barusan, jelas yang keanhang merupakan salah seorang tokoh yang berkedudukan penting dan dihormati dalam Wetsu Hwe, hatinya semakin berat. Mau tidak mau ia terbayang pula akan kematian ayahnya di Jalan Raya Kai Hong yang mengenaskan itu. Peristiwa di Bok Tsu M yang mengerikan dan kejam itu betulkah perbuatannya? Jika peristiwa ini tersiar luas di kalangan Kang O, reaksi apa pula yang bakal timbul oleh sesama kaum persilatan? Tidak lama kemudian Jibun sudah tiba di Jalan Raya dan menuju ke arah Tong Pek San. Adanya kejadian yang berlainan satu sama lain menjadikan perasaan Jibun berlainan pula setiap kali dia menuju ke Tong Pek San. Pikirnya, setelah berhadapan dengan Siang Kuan Hong, kalau dia menyangkal atau mungkin soal perbuatan Wetsu Hwe yang melakukan pembantaian di Jit Singpo, tidak mengaku telah membunuh ayahnya pula, lalu tindakan apa yang harus dia lakukan? Tong Sian Hwe Sio terang tidak berada di markas, berarti mengurangi kekuatan musuh yang tangguh, namun adanya Bu Ching So, Siang Tian Ong dan lain-lain jago koson, apalagi kalau mereka mengeroyok dirinya, yakinkah dirinya bisa mengalahkan mereka? Tengah dia berjalan dengan pikiran kusut, tiba-tiba sebuah suara berkumandang dari belakangnya, Jisio Hiap, tunggu sebentar kejut Jibun bukan main, baru pertama kali ini ada orang memanggilnya dengan nama aslinya, segera ia berhenti dan berpaling dengan siaga, seorang laki-laki yang masih asing telah berdiri di depannya, sorot matanya tajam, dan jelilatan mengawasi dirinya. Sekilas dia tetap laki-laki asing ini, lalu bertanya dengan kering, orang koson dari mana sahabat ini laki-laki tak dikenal itu bergelak tawa, ujarnya, tak beraniku terima sebutan orang koson, aku hanya seorang pesuruh saja, dari mana kau bisa tahu kalau aku suji? Siapa pula yang menyuruhmu kemari orang yang menguasai mati hidup ibundamu itulah, mendidih darah Jibun, otot bijidatnya seketika menegang, wajahnya merah diliputi, nafsu membunuh, bentaknya, kau sekomplotan dengan kaweloh Jin Jibun, jengek laki-laki tak dikenal itu, bicaralah dengan sopan, kedatanganku ini membawa manfaat bagimu, manfaat? Hektometer, kebetulan kau datang, ada beberapa persoalan kau harus menjawabnya, jangan terlalu banyak kau menaruh harapan pada diriku, kecuali menjalankan perintah, segala persoalan aku tidak tahu menahu, memangnya kau takkan buka mulut bila ku ringkus, Jibun, kata orang itu tanpa menghiraukan ancaman Jibun, bukankah sekarang kau hendak ke markas Witsu Hwe, untuk menuntut balas? Kau hanya mengantar jiwamu saja, mengantar jiwa saja? Apa maksudmu dengan bekal kepandayanmu sekarang? Kau mampu melawan keroyokan mereka itu urusanku, tak perlu kau campur tahu, masih ada, kau yakin bisa menyelamatkan diri dari Sian Tian Chin Kha Itong Sian Hwe Soe yang lihai itu? Apa maksudmu? Aku hanya disuruh menyampaikan beberapa patah kata saja padamu, siapa majikanmu? Apa pula tujuanmu maaf? Siapa majikan ku tidak bisa ku jelaskan, soal tujuan, ialah meminjam tanganmu untuk menghancurkan Witsu Hwe, dua pihak sama-sama memungut untungnya, apa? Meminjam tanganku teriak Jibun kaget. Betul, majikan ku berjanji, setelah tugas berat ini berhasil, kau akan diberi kesempatan menemui ibundamu dan membeber segala persoalannya, memang sebuah umpan besar yang penuh daya tarik bagi Jibun, apalagi menghancurkan musuh memang menjadi idamannya untuk menuntut balas bagi seluruh warga Jiksingpo yang telah gugur. Diam-diam ia menimbang, kepandayan KW Elohjin cukup tangguh, gerak-gerik serta sepak terjangnya serba misterius, bukan mustahil majikan orang ini adalah juga dia. Memangnya ia sendiri merasa kekurangan tenaga dan tak mampu membebaskan ibunya, tak sangka orang malah mengajak kerjasama, maka dengan adaharu ia berkata, apakah janji majikanmu dapat dipercaya? Apa yang diucapkan majikanku pasti dapat dipercaya. Kau bilang meminjam tanganku, padahal tadi kau bilang kemampuanku belum mencukupi untuk menghadapi jago-jago mereka. Jika jangan khawatir, majikanku sudah mengaturnya dengan rapi, bangkit semangat, Jibun, katanya, rencana apa yang telah diaturnya jangan tergesa-gesa, belum selesai aku bicara, baik, coba jelaskan, tahukah kau siapa pembunuh ayahmu dan seorang berkedok yang menyamar beliau? 11.32 Rahasia Witsu Hwitsu Siapa pembunuhnya? Tongsian Hwasyo, apa? Dia teriak Jibun sorot matanya seketika beringas, memang kecuali Tongsian Hwasyo tiada tokoh lain yang punya kepandayan tinggi dan mampu membunuh ayahnya dan orang berkedok itu. Desisnya sambil mengertap gigi, siapa saksinya majikanku? Jibun melenggong, siapakah majikannya? Kenapa selalu menyuruh KW Eloh Jin turun tangan kepada dirinya? Kenapa menculik ibunya? Semua ini sulit terjawab olehnya. Kenapa majikanmu ingin pinjam tanganku untuk menghancurkan Witsu Hw sederhana saja? Karena majikanku hendak memberantas penghalang bagi cita-citanya, tapi aku sendiri tidak yakin dapat melawan mereka dan bertahan hidup. Jangan khawatir, bukankah kau boleh keluar masuk markas Wito Hw, malah dipandang tamu terhormat? Maka untuk turun tangan, kau harus mencari kesempatan yang paling baik, kau harus pilih waktu dan saat Ong Sian dan Witsu Hw hadir baru turun tangan, kalau kedua orang ini mampus, yang lain tidak menjadi soal lagi, lalu care bagaimana aku harus turun tangan? Tanya Jibun penuh semangat. Laki-laki tak dikenal itu celingukan sebentar, lalu mengeluarkan sebuah kantong kecil, katanya, Nah, kau periksa sendiri, Jibun menerima dan membuka kantong itu, waktu ia melongo ke dalam kantong, seketika ia menjerit kaget, Mgol Wicu laki-laki tak dikenal itu menyeringai, katanya, Ya, Mgol Wicu, kau kan sudah tahu kekuatannya, malaikat geluata pun tak bisa lolos dalam jarak tiga tombak. Gemetar jari-jari tangan Jibun yang memegangi kantong kecil itu, memang hanya Mgol Wicu saja senjata terampuh yang tepat untuk menghancurkan musuhnya sekaligus, dengan membawa benda peledak ini, Sian Tian Xin Kang Tong Sian Huo Xio tidak perlu ditakuti lagi, kalau dapat mengatur keadaan dengan baik, bukan mustahil seluruh jago itu HWE juga akan dijaring dan dibunuhnya semua. Jibun betul-betul sudah dirangsang dendam dan hasrat menuntut balas yang tebal, sehingga kepalanya terasa panas dan pikiran butek. Tak terpikir lagi olehnya apa maksud tujuan dari bantuan orang tak dikenal ini dengan memberikan ke Mgol Wicu, yang terang kini tibalah kesempatan paling baik untuk dirinya menuntut balas. Asal sakit hati terbalas dan dapat bertemu dengan ibunda, segata pengorbanan boleh saja dilakukan. Tanyanya menegas, majikanmu bilang setelah tugasku selesai, dia akan membebaskan ibuku. Ya, sekaligus hendak membeber sebuah rahasia, apakah aku harus percaya demikian saja oleh hobrolanmu ini orang siji, kalau majikanku sengaja mau main tipu, segala janji tetap takkan berguna. Pertama, ibumu berada di tangan kami. Kedua, kau di tempat terang dan kami di tempat gelap. Ketiga, dengan memegang rahasia pribadimu, berarti sudah menggenggam mati hidupmu pula, bergidik Jibun dibuatnya. Apa yang diucapkan ini memang benar, dari sini sekaligus membuktikan bahwa majikan orang itu adalah seorang yang menakutkan. Kini Hutsim terjatuh ke tangannya. Kalau dia berhasil mempelajari ilmu yang tertera di dalam Hutsim, pasti tiada tandingannya di kolong langit. Betapa besar ambisi orang ini dapatlah dibayangkan. Terdengar laki-laki itu berkata pula, Mgol Wicu amat dasyat kekuatannya, kalau kau menggunakan tepat pada waktunya, terangkawa kau berhasil dengan baik, cukup kau gunakan sedikit tenaga untuk menimpukannya saja, kira memakainya aku sudah tahu, kalau begitu kudoakan semoga kau berhasil, selamat bertemu tanpa berpaling tahu-tahu badannya melesat terus menghilang, gerakannya sungguh mengejutkan. Semula Jibun kira hanya Biao Jiusyan Singh yang memiliki gerakan tubuh paling gesit, agaknya dogaan ini kurang tepat lagi, orang ini hanya seorang pesuruh. Dapatlah dibayangkan betapa hebat kepandayan majikannya. Dengan hati-hati Jibun simpan Mgol Wicu diikat pinggangnya, ia merasa semakin mantap dan terlindung, untuk kali terakhir sekarang ia pergi ke tongpek, kesan poster depan yang rusak digempur pihak Mgol Wicu, yang tempoh hari kini sudah dibangun lagi lebih mentereng dan angker. Begitu Jibun tiba di depan benteng, seorang laki-laki pakaian biru segera keluar menyambut, dia bukan lain adalah Chong Kuan Wicu Hwe Eko Ling Jin, cepat ia memberi hormat sambil berseritawa, si Yau Hiap tentu lelah dalam perjalanan, silakan, hamba mendapat perintah untuk menyambut, terima kasih kata Jibun. Di belakang benteng sudah siap menunggu dua ekor kuda, mereka naik kuda menuju ke markas. Sepanjang jalan jantung Jibun berdebar keras, hatinya merancang bagaimana dirinya harus bekerja nanti. Apakah Tong Sian Hwe Eko sudah kembali? Kera bagaimana dia harus berusaha mengumpulkan pentolan-pentolan musuh supaya lebih leluasa turun tangan? Cepat sekali mereka sudah tiba di depan markas, seorang penjaga maju menerima kuda tunggangan mereka. Di bawah petunjuk dan iringan Kho Ling Jin, Jibun langsung menuju ke ruang pendopo. Wicu Hwe Chu sudah menunggu dan menyongsong kedatangannya. Setelah duduk Wicu Hwe Chu berkata kepada Kho Ling Jin, Kho Chong Khoan, siapkan perjamuan, undanglah para Hou Hoat dan semua tamu-tamu yang ada untuk hadir, Kho Ling Jin mengiakan Sam Lil memberi hormat terus mengundurkan diri. Diam-diam Jibun bersorak dalam hati, Sungguh kebetulan sekali, kesempatan bakal tiba tanpa susah payah. Cuma apakah tongsian termasuk orang yang akan hadir di dalam perjamuan nanti maksud kedatangan saudara muda sudah lohu ketahui namun ada suatu persoalan mohon saudara muda suka menjelaskan secara jujur kata Wicu Hwe Chu mulai. Jibun tenangkan diri, sahutnya, ada pertanyaan apa, silakan Hwe Chu katakan, wajah Wicu Hwe Chu yang kaku tidak menunjukkan perasaan apa-apa, namun suaranya kedengaran hambar, katanya, Siang Khoan Hong pernah mendapat pertolongan saudara muda, untuk ini dia tidak akan melupakan selama hidup. Kalau saudara bertekad ingin menemuinya demi menyelesaikan permusuhan dengan Jib Sing Po atas kematian Ji Ing Hong, oleh karena itu, terpaksa aku mohon tanya ada hubungan apakah sebetulnya antara saudara muda dengan Ji Ing Hong. Berhadapan dengan musuh besar, ingin rasanya Jibun mengkermusnya, namun sekarang belum waktunya atau segala rencananya bakal gagal total, maka ia berkata, apakah hal ini boleh ku umumkan setelah berhadapan dengan Sang Khoan Hong berkerut alis Wicu Hwe Chu, katanya, tidak bisa dijelaskan dulu padaku belum tiba saatnya, baik, aku tidak memaksa, namun ingin ku wakili Siang Khoan Hong untuk menjelaskan duduk persoalan dari permusuhan ini, kebetulan bagi Jibun, katanya, dengan senang hati, sudah lama dia mengharapkan hal ini, sayang tiada kesempatan, yang diketahui hanya ayahnya bermusuhan dengan Siang Khoan Hong lantaran rebut istri dan membunuh anaknya. Tentang bagaimana persoalan yang sebenarnya tidak diketahui. Hal ini pernah dia tanyakan kepada Seng Ayah, namun jawabannya juga samar-samar. Kini Wicu Hwe Chu mau mengungkat peristiwa lama ini, tentu saja amat cocok dengan keinginannya. Sekilas terunjuk sorot derita dan sedih pada sinar mati Wicu Hwe Chu, katanya pelan dengan suara berat, untuk menjelaskan peristiwa ini harus kembali pada masa kira-kira tahun 2020-an tahun lalu. Pada waktu itu muncul seorang perempuan cantik molek, namanya harum terkenal di seluruh jagad. Dia bernama Chu Yan Hoa, yaitu istri Siang Khoan Hong. Yang laki-laki tampan dan yang perempuan jelita, entah berapa banyak sesama kaum perselatan yang iri terhadap pasangan ini, terbayang oleh jibun akan codet atau bekas luka yang membuat buruk muka Siang Khoan Hong. Kalau yang perempuan dikatakan jelita mungkin benar, tapi kalau dikatakan yang lelaki tampan, hal ini amat meragukan. Setelah merandek Wicu Hwe Chu melanjutkan, pada suatu hari, mendagak Chu Yan Hoa lenyap tak karuan paranya. Semula Siang Khoan Hong tidak menaruh perhatian, ia sangka istrinya keluar mengurus sesuatu. Namun setelah beruntun beberapa hari tidak kunjung pulang barulah Siang Khoan Hong menyadari urusan tidak sederhana. Selama mereka menikah belum pernah mereka berpisah, hal ini menandakan istrinya pasti mengalami sesuatu yang harus dikhawatirkan, apalagi waktu itu Chu Yan Hoa sedang hamil, dengan hati gelisah, masgul dan lama-kelamaan putus asa, Siang Khoan Hong menjadi gelandangan Kang Owo untuk mencari istrinya. Betapa sedih dan tersiksa hatinya, kiranya siapapun dapat membayangkan. Tak lama kemudian, dia mendapat kabar bahwa istrinya, Chu Yan Hoa diculik oleh Jit Sing Po Chu Ji Ing Hong, berubah air muka Jibun, namun sekuatnya dia menahan diri. Tutur Witsuhwe Chu lebih lanjut dengan mengertak gigi, Jit Sing Pang berkuasa dan banyak tenaganya. Jit Sing Po merupakan sebuah perkampungan angker dalam bulem. Luekang dan kepandayan silat Ji Ing Hong teramat tinggi. Untuk menolong istrinya dari mulut harimau, Siang Khoan Hong tahu dirinya tidak mampu, namun istrinya tercinta sedang hamil, betapapun sulitnya juga harus berusaha menolongnya. Dalam keadaan terpaksa akhirnya dia merusak wajah sendiri dan menyelundup ke Jit Sing Po, bagaimana kelanjutannya tanya Jibun tak sabar. Setelah berada di dalam benteng perkampungan, dia berlaku hati-hati. Setiap hari dia harus bermuka-muka dan munduk-munduk untuk mengambil hati Ji Ing Hong. Syukurlah dia dibekali kepandayan yang berbakat, akhirnya dia diangkat menjadi salah seorang guru silat, duduk berdampingan dan berdiri sejajar dengan tujuh jago kosm lainnya di dalam perkampungan. Perkampungan, mereka dijuluki Jit Sing Paciang, delapan panglima Jit Sing, nafas Jibun agak memberu, walau dia adalah siau pocu, namun sejak kecil terisolir, dididik dalam lingkungan tersendiri, maka segala seluk-beluk dalam perkampungan sama sekali tidak diketahui. Kini seakan-akan dia mendengar dongeng saja. Sekejap mati beberapa tahun telah berselang. Usaha siang keanhang memang tidak sia-sia, akhirnya ia berhasil menyelidiki bahwa istrinya ternyata telah menjadi gundi kedua Ji Ing Hong. Ia marah dan berduka akan nasib istrinya karena kekejian dan kekocoran Ji Ing Hong. Sampai sekian lamanya dia tetap tak berhasil mendapatkan kesempatan menemui istrinya. Mengingat keturunan yang dikandung dalam perut istrinya, tekadnya menjadi besar untuk selekasnya berhadapan dengan istri terkasih, maka dia tidak kenal putus asa, dia menanti dengan sabar, sabar, apakah ini kenyataan tak tertahan Jibun bertanya. Gram menyala sorot metu itu huacu, penuh dendam dan kebencian, katanya, sudah tentu kenyataan. Pada suatu hari, akhirnya ia mendapat kesempatan bertemu dengan istrinya. Dari pertemuan itu baru dia tahu bahwa istrinya bertahan hidup demi keturunan darah daging dalam kandungannya. Ia pun berharap dapat bertemu sekali lagi dengan suaminya, jadi ada keturunan siang keanhang yang tertinggal dalam perkampungan semula hal ini masih teka teki, karena setelah Cuyang Hoa melahirkan, anaknya segera disingkirkan. Dia sendiri tidak tahu anaknya itu laki-laki atau perempuan, juga tidak tahu apakah anaknya itu masih hidup atau sudah mati, untuk inilah dia bertahan hidup. Sayang pertemuan mereka suami istri konangan oleh Ji Ing Hong. Ji Ing Hong memang manusia durjana yang kejam, dia tidak bersikap apa-apa pada waktu itu. Beberapa hari kemudian, dia menjamu siang keanhang, dia berjanji memberi kesempatan kepada mereka suami istri untuk berkumpul dan hidup rukun kembali, ia pun mengakui akan kesalahannya. Sampai di sini, kulit mukawit suhwe cuh tampak mengencang dan gemetar, suaranya pun menjadi serak namun dendam dan kebenciannya tetap menyala-nyala. Timbul perasaan ruwet dalam hati Ji Bun. Di samping merasakan tugas menuntut balas yang kian menekan, ia pun merasa malu dan menyesal akan perbuatan ayahnya yang kotor dan hina di masa hidup itu. Agaknya witu huwe cuh juga berusaha menekan emosinya, lama sekali baru dia melanjutkan, dendam siang keanhang tetap tak berkurang karena istrinya diculik. Namun waktu itu terpaksa dia harus tunduk pada keadaan, perjamuan itu akhirnya berlalu dalam suasana jangga dan kurang menyenangkan. Setelah perjamuan usai, Ji Ing Hang menyuruh tertua dari Jip Sing Pet Chiang yang bernama Ciu Tai Lian mengantar siang keanhang keluar perkampungan. Lahirnya saja diantar, yang benar dia menyuruh Ciu Tai Lian membunuh siang keanhang secara diam-diam, jadi siang keanhang tidak mati terbunuh EHM. Hubungan Ciu Tai Lian dengan siang keanhang amat kental, watak mereka berdua jauh berbeda dengan keenam teman-teman sejawatnya. Ia pun amat marah dan mengutuk perbuatan Ji Ing Hang yang tidak tahu malu, akhirnya dia membongkar perbuatan di luar peri kemanusiaan itu, perbuatan apa yang dia bongkar Ji Ing Hang sudah membunuh Ciu Yan Hoa, perjamuan yang diadakan itu menghidangkan daging Ciu Yan Hoa, tiba-tiba Witoh We Cu mengebrak meja sampai semplak sebagian, matanya mendelik sebesar kelereng, mukanya gelap dan suaranya geram, saudara muda, itulah perbuatan binatang, kalau dia manusia, apakah dia sampai hati berbuat sekejam ini merinding dan gemetar sekujur badan Ji Bun, apakah betul kenyataan? Betul kah ayahnya begitu jahat? Sungguh peristiwa tragis yang belum pernah ada duanya di jagad ini, daging manusia sebagai hidangan perjamuan, hampir melotot keluar biji matu itu huacu, katanya dengan nada hampir menangis, saudara muda, siang keanhang telah makan darah daging istrinya sendiri, tidak mungkin, teriak Ji Bun tiba-tiba seperti orang kalap. Kenapa tidak mungkin Ji Po Chu tidak mungkin melakukan perbuatan sekejam itu, tapi kenyataan memang demikian, bagaimana kelanjutannya sudah tentu siang keanhang bersumpah menuntut balas, siang keanhang mengumpulkan komplotan untuk menghancur leburkan Ji Sing Po, umpama betul dia menghancur leburkan Ji Sing Po juga belum terlampias dendamnya, tapi dia tidak berbuat demikian, dia hanya mencari Ji Ing Hang saja, lalu siapa yang membantai seluruh penghuni Ji Sing Po entah, tiada yang tahu, lalu siapa yang membunuh Ji Po Chu di jalan raya menuju Kai Hong juga tidak diketahui, Ji Bun mengertak gigi, katanya, lalu kemana Ciu Tai Lian, tertua dari pet siang itu setelah dia melepas pergi siang keanhang. Jejaknya pun tidak diketahui, tadi Hwe Chu bilang keturunan siang keanhang ditinggal dalam Ji Sing Po menurut dugaan waktu itu. Namun belakangan setelah diselidiki baru diketahui orok yang baru lahir itu pun sudah dibunuh, apakah hari ini Cai Hai bisa berhadapan langsung dengan siang keanhang tentu boleh, tiba-tiba Kho Ling Jin melangkah masuk memberi hormat serta memberi lapor, perjamuan sudah siap, Hwe Chu Hwe Chu berdiri, katanya, silakan, saudaramu dah tak berani, sahut Ji Bun. Hwe Chu silakan. Baiklah, mari bersama saja, perjamuan diadakan di sebuah gardu besar di luar ruang tamu yang terbuka. Begitu Ji Bun dan Hwe Chu tiba, semua hadirin segera berdiri menyambut. Sekilas pandangan Ji Bun menyapu para hadirin. Seketika pula jantungnya berdebur keras, Tong Sian Hwe Sio, Siu Yan Sutai, Bu Ching So, Xiang Tian Ong, J.I. Lo Set dan Jago Jago Yitsu Hwe yang lain sama hadir kecuali orang dalam tandu yang tidak tampak bayangannya. Diam-diam Ji Bun bersyukur bahwa Tian agaknya akan memenuhi keinginannya. Perjamuan ini terdiri atas dua meja, Ji Bun duduk di tempat tamu, paling atas adalah Witsu Hwe Chu, Bu Ching So dan Xiang Tian Ong duduk paling bawah. J.I. Lo Set berhadapan dengan Ji Bun. Sementara Tong Sian Hwe Sio dan Siu Yan duduk menyendiri di meja lain yang lebih kecil, makrumlah mereka orang beribadat, hidangan mereka berbeda dengan hidangan di meja sebelah sini. Diam-diam Ji Bun merabah-rabah dan sukar menebak maksud Wito Hwe Chu mengumpulkan jago-jagonya dalam perjamuan ini, namun hal ini tidak sempat dipikirkan lagi, yang terpikir hanyalah care bagaimana nanti dia harus menggunakan Ngo Lui Chu, supaya tiada satupun di antara hadirin yang lolos dari renggutan maut. Situasi amat menguntungkan dirinya, sekarang persoalan hanya terletak pada keselamatan dirinya sendiri. Sebuti Rengkel Lui Chu cukup berkelebihan untuk menghancurkan gardu ini beserta seluruh isinya, namun care bagaimana dirinya harus membebaskan diri. Pura-pura minta diri meninggalkan perjamuan lalu melemparkan gergol wicu. Tapi semua hadirin adalah bangkotan silat yang memiliki kepandayan tinggi. Sedikit line dan gerak-geriknya kurang wajar pasti akan menimbulkan curiga pihak sana, semua ini bakal menggagalkan usahanya, tapi untuk selanjutnya juga tiada kesempatan sebaik hari sekarang ini, ia ragu dan serba salah. Yang terpenting sebelum turun tangan, dia harus memperkenalkan diri, supaya musuh mati tanpa penasaran. Kalau mereka mati penasaran, arti penuntutan balas ini dirasakan kurang setimpal. Namun demikian, apapula resiko yang harus dihadapinya? Beberapa cangkir arak sudah dihabiskan, namun pikiran Jagun masih tenggelam dalam keraguan. Dia insaf harus segera berkeputusan dan bertindak. Kalau kesempatan ini lenyap, menyesal pun sudah kaset. Gugur bersama musuh merupakan kesuksesan dalam menuntut balas ini. Tapi ibunya masih berada dalam cengkeraman orang. Sukses atau gagal usahanya ini, bukan saja merupakan penuntutan balas bagi para korban, juga menyangkut keselamatan jiwa ibundanya. Kalau dirinya mati, ibu beranak takkan berjumpa lagi, lalu bagaimana nasib ibunya kelak? Dia tidak berani melirik ke arah tongsian Huwasyo. Menurut apa yang dikatakan laki-laki tak dikenal, Huwasyo gede ini adalah pembunuh ayahnya. Dia khawatir kalau terlalu banyak mengawasi musuhnya ini takkan kuasa mengendalikan emosinya lagi. Hal ini akan menimbulkan curiga pihak lawan. Perjamuan ini berlangsung dalam suasana tenteram, tiada yang buka suara, hanya suara beradunya mengkok piring dengan sumpit. Sesosok bayangan merah secara diam-diam memasuki gardu tanpa bersuara dan duduk di samping siu yang sutai, dia bukan lain adalah pui chi hawei. Hanya beberapa hari, kelihatan dia sudah banyak berubah, kurus dan pucat seperti sekuntum bunga yang sudah layu. Jibun meliriknya sebentar, hatinya bertambah mantap, jiwa seorang akan bertambah jadi korban dalam gardu ini. Apakah tiba saatnya dia harus turun tangan? Terasa sesuatu tekanan yang amat berat seperti menimbi sanuberinya sehingga dia sukar bernapas. Dia tidak berani membayangkan, sekali dah melemparkan ke Lui Chu, akibat apa yang bakal terjadi. Tiba-tiba dia sadar telah melalaikan suatu hal, segera ia buka suara, Hwe Chu, agaknya masih ada seorang tamu terhormat yang belum hadir siang ke Anhang. Maksud saudara muda Hwe Chu menegas, sebentar lagi dia pasti datang, perhatian seluruh hadirin serta merta tertujuk kepada Jibun, laksana anak panas sama diarahkan dirinya. Namun dia anggap sepi dan tak acuh. Beberapa kejap lagi, tiada seorang pun yang hadir ini akan ketinggalan hidup, segalanya bakal menyap tak berbekas lagi. Diam-diam ia sudah berkeputusan, mati hidup sendiri bukan soal lagi, ia sudah bertekad, hanya boleh sukses pantang gagal. Setiap orang persilatan yang berjuak satria selamanya siap menghadapi kematian. Tapi betapapun dia adalah manusia, dan manusia adalah makhluk yang punya daya pikir dan punya reaksi tajam, menghadapi detik yang menentukan ini, timbul berbagai bayangan yang berbeda dalam benak Jibun. Ayahnya meninggal secara mengenaskan, ibunya tidak keruan paran. Tian Taimoki yang lahirnya genit dan cabul, namun mempunyai jiwa luhur. Chiang Wee bin ayah beranak yang punya tekat dan perhatian serta menaruh harapan terhadap dirinya. Hongkuk Lan Soe yang bertempat tinggal di gedung setan di kota Cinyang, Biao Jiu Sian Sing, Jit Sing Ko Jin, orang tua di bawah jurang Pek Chiok Song. Bayangan orang-orang ini satu persatu timbul dalam benaknya. Mendadak Wee Tsu Hwee Tsu berdiri serta berkata, Saudara muda, nah, inilah Siang Koan Hang telah datang sembelari bicara tangannya mengusap ke muka sendiri, segera tertampak seraut wajah yang bopeng sebelah dihiasi codet yang buruk sekali. Mendidih darah dalam tubuh Jiban, dengan terkejut ia berjingkrak seraya berteriak, kau, kau ini kah Siang Koan Hang ya sahut Wee Tsu Hwee Tsu alias Siang Koan Hang sambil duduk kembali. Lama sekali Jiban mengawasi muka Wee Tsu Hwee Tsu tanpa bersuara, mimpi juga tidak pernah pikir olehnya bahwa Hwee Tsu yang misterius ini adalah duplikat Siang Koan Hang. Tak heran selama ini dirinya disambut sebagai tamu terhormat. Pandangan hadirin yang tajam semua tertujuk kepadanya pula. Jiban seperti tidak merasakan sama sekali, sorot matanya tetap tertujuk kepada muka Siang Koan Hang tanpa berkedip. Saudara muda, kata Wee Tsu Hwee Tsu alias Siang Koan Hang dengan suara berat, cerita tentang Siang Koan Hang sudah tamat, sekarang silakan terangkan asal usulmu, karena meyakinkan Bu Ing Tsu Isim Jiyu, tangan kiri Jibun amat beracun, selama ini disembunyikan di dalam lengan baju, hal ini diketahui oleh semua hadirin dan tidak ambil peduli. Tapi tangan kirinya itu pelan-pelan dijulurkan keluar dari lengan bajunya yang kosong melambai, tahu-tahu tangannya sudah menggenggah ngolui cu. Orang lain belum tahu dan tidak soal, namun Jibun sendiri amat tegang sampai telapak tangannya basah oleh keringat dingin, karena sekejap lagi semuanya bakal berakhir. Sudah tentu pertanyaan Siang Koan Hang harus ia jawab dulu sebelum bertindak, maka ia meninggalkan tempat duduknya, mukanya kaku dingin dan penuh nafsu liar, katanya, aku bernama Jibun, keturunan Ji Ing Hong, kau adalah keturunan J.L.N.G. Hong. 11.33 Siapa pembunuh Tegak Suseng? Wicu Hwicu berjingkrak berdiri. Hadirin yang lain juga ikut berdiri. Suasana seketika memuncak tegang, semua hadirin sama di jalari nafsu membunuh. Sudah tiada pilihan lain bagi Jibun, dalam keadaan seperti ini hanya gugur bersama musuh, tangan kiri yang menggenggam Wicu sampai gemetar, sudah tentu semua hadirin tidak tahu bahwa maut sudah diambang pintu. Agaknya perjamuan yang diadakan Wicu Hwicu ini memang ada sangkut pautnya untuk membongkar kedok dirinya. Tanpa jari metu Jibun melirik ke arah tongsian Hwesio, metu orang pun sedang menatap dirinya. Jibun buka suara Taisu, ada sebuah hal mohon petunjukmu, katakan saja kabarnya kematian ayahku dan seorang berkedok lain adalah buah karya Taisu seketika mencorong sinar matah, tongsian Taisu. Pinceng pembunuhnya maksudmu desisnya, siapa bilang kabarnya demikian, siapa yang bilang Taisu tidak perlu tahu. Pokoknya ada saksi, omong kosong, teriak tongsian. Taisu tidak berani mengaku kalau benar harus diakui, kalau tidak kenapa harus mengaku, jadi bukan soal berani atau tidak, tapi tuduhan ini betulkan tidak Jibun, selawih Tsu Hwicu, apa tujuanmu menuntut balas Jibun mengertak gigi. Suara siang Tian Ong yang berat laksana geledek berkata, anak muda, kau sedang mimpi di siang hari? Soal menuntut balas kau salah alamat? Apalagi kau mempunyai ayah Durjana, kau sendiri harus mawas diri dan merasa malu, bicara sakit hati, kau justru sasaran Hwicu untuk menuntut balas atas perbuatan bapakmu, tutup mulutmu bentak Jibun. Jibun, bentak siu yang sutai bengis dan kering. Mengingat kau pernah menolong jiwa Hwicu, tiada kesempatan lagi bagimu bicara di sini, Jibun mendengus berat, jengeknya, semua yang hadir ini ikut membantai penghuni Jib Sing Po bukan kentutmu busuk, bentak siang Tian Ong, memangnya kau pandang loh sama dengan Ji Ing Hong, manusia serigala yang kejam itu tua bangka, jangan memaki orang, dan perat Jibun. Saking marah rambut ubanan siang Tian Ong yang jarang sampai berdiri. Sudah tentu badannya yang serba buntak tambun itu kelihatan lucu dan menggelikan, tapi juga cukup menakutkan, agaknya dia sudah tak sabar lagi. Laki-laki sejati putus hubungan tidak akan mengeluarkan kata-kata kotor, demikian Bu Cingsu memenyelutuk, sahabat muda, kau harus memberdakan salah dan benar, Chai Hai sudah cukup memberdakannya, sahut Jibun. Jisicu, ujar siu yang sutai, kalau kami pandang kau sebagai musuh, jelas kau tiada kesempatan mengundurkan diri, kau percaya tidak? Tahukah kau kenapa selama ini siang kean Hwe Chu bersabar dan menyembunyikan diri saja tidak perlu tahu, kalau tempoh hari aku sudah tahu siapa dia sebenarnya, jiwanya sudah lama kuhabil sih, buat apa aku menolongnya, Jibun, ujar Hwe Chu Hwe Chu, kau pernah menolongku, sekarang ku silakan kau turun gunung, utang-priutang kedua pihak sudah lunas sejak ini, tidak perlu teriak Jibun beringas. Kau menghapus kenyataan, membual hendak menuntut balas segala, dengan care apa kau hendak menuntut balas Jibun terdesak dan nekat, teriaknya kalap, utang darah bayar dengan darah diam-diam genggaman tangannya kiri semakin mengencang, kalau dia lemparkan ke Hwe Chu di tengah perjamuan ini, pasti tiada seorang pun di antara hadirin yang selamat. Dengan tatapan beringas dia menyapu pandang muka seluruh hadirin. Waktu matanya bentrok dengan pandangan Pui Chi Hwe I, serta merta timbul perasaan dalam sanubarinya, gadis jelita yang pernah menjadi pujaannya, kini juga akan gugur bersama. Kehidupan manusia di dunia fana ini memang tiada yang abadi, nasib sering mempermainkan setiap orang. Kini tibalah saatnya dia turun tangan, tidak boleh ragu-ragu. Mendadak ia keluarkan tangan kiri serta teracung ke atas, tiada orang atau sesuatu yang dapat mengubah lagi nasib semua hadirin. Pada detik-detik yang gawat sebelum Jibun sempat menjatuhkan Ngo Lui Chu, tiba-tiba terasa oleh Jibun lengan kirinya kesemutan dan mengejang. Seluruh tenaga yang dikerahkan seketika lenyap. Lebih celaka lagi, Ngo Lui Chu tahu-tahu sudah terlepas dari genggamannya, lengan kirinya lantas menjulur lemas ke bawah. Kejut Jibun luar biasa, serasa Sukma meninggalkan raganya, siapakah yang kebal terhadap racun di tangan kirinya, sehingga segala usahanya menjadi gagal total. Dalam sekejap itu, Jibun merasa kepala berat dan matah berkunang, bumi terasa bergunjing, pikirannya menjadi hampa dan kabur. Sekali sapu ia tendang meja kursi terus melompat mundur, waktu dia berpaling, seketika ia melenggong. Tahu-tahu dalam gardu bertambah seorang nyonya muda, begitu molek dan rupawan sampai Jibun tidak berani menatapnya terang-terangan, pakaian yang dikenakan berwarna serba merah, tak ubahnya seperti putri raja. Tangannya tengah menimang-nimang ke Lui Chu, wajah nan cantik membesi geram, sepasang matanya yang bening bersih mempesona menyorotkan sinar terang. Pandangan seluruh hadirin tertuju kepada nyonya muda ini, begitu kering dan penuh wibawa nyonya muda ini, meski berdiri tidak bergerak, namun tiada orang yang berani mengawasinya lama-lama. Hening lelap sekian lama, akhirnya siang Tian Ong yang bersuara, ngke Lui Chu serta merta pandangan hadirin berbalik ke arah Jibun yang berdiri bagai patung. Sungguh menyesal, benci dan murka dan kaget hati Jibun. Kalau sejak tadi dia turun tangan, segalanya sudah berakhir. Padahal sejak kapan nyonya muda ini berada di be'iakannya, sama sekali tidak diketahuinya. Mu Ching Soh berdiri paling dekat dengan nyonya muda ini, segera ia memberi hormat padanya serta menyapa, sejak kapan siang cuh tiba baru saja, sahut nyonya muda baju merah, suaranya merdong nyaring bagai kicau burung kenari, agaknya memang sudah kehendak tian siang cuh? Siapakah dia? Jibun bertanya-tanya dalam hati. Dari mana siang cuh tahu? Tanya Bu Ching Soh. Nyonya muda baju merah segera memotong, seorang yang mempunyai sesuatu rencana jahat, jika menghadapi situasi yang menegangkan dan tetap tidak tergoyahkan pendiriannya, itu berarti dia sudah nekat dan bertekad gugur bersama musuh, agaknya kalian lalai dalam hal ini, beberapa patah kata ini membuat seluruh jago-jago silat yang hadir sama merah mukanya. Tiba-tiba Pui Chi Hwei, seharusnya bernama Siang Kuan Chi Hwei, karena dia putri kandung Siang Kuan Hong, menjerit pelahan terus menubruk ke dalam pelukan nyonya muda itu. Nyonya muda baju merah pun lantas memeluknya. Lalu dia membalik tubuh dan mengundurkan diri, masuk lewat pintu bundar yang ada di arah kiri sana. Siang Tian Ong menggeram bagai guntur menggelegar, serunya, ayahnya serigala, puteranya pun serigala, mana boleh diantapi hidup di dunia ini, Jibun tersentak sadar dari kejut yang membuat pikirannya butek. Mendadak ia menyadari keadaan dirinya yang serba keperet dan nasib apa yang bakal menimpa dirinya. Tanpa bicara mendadak dia menubruk ke arah Siang Kuan Hong, beruntun dia lancarkan serangan dengan Bu Ing Cui Sim Jiu. Gerak tubrukannya ini secepat kilat, mendadak lagi, siapapun yang disergap begini pasti akan kelabakan. Tapi secara refleksnya Tsu Hwei Ciu angkat sebelah tangannya menangkis, dia lupa bahwa Jibun menyerang dengan tangan beracun yang bakal mencabut mewanya. Belang, disusul suara gerungan rendah, tampak Jibun terpental balik menumbuk dinding malah, begitu keras benturan ini sampai gardu itu terasa guncang. Tapi segera tubuh Jibun terpental balik dan terhuyung hampir roboh, darah menyembur dari mulutnya. Yang menolong Siang Kuan Hong ternyata adalah Tong Sian Hwei Siu. Pertama kali Jibun merasakan kekuatan dan kehebatan Sian Tian Chin Kahi. Hampir dalam waktu yang sama, suara bentakan dan hardikan saling susul, beberapa gelombang angin pukulan sekaligus menerjang secara beruntun dengan dasyat, namun hanya terlambat sedetik saja, gemkuran hebat ini semuanya mengenai tempat kosong. Berubah air muka Witsu Hwei Ciu, yang lain pun ikut pucat dan ringas. Jibun Insafusa hanya sudah gagal dan entah nasib apa yang akan menimpa dirinya, namun dia pantang menyerah, meski harus menemui ajal dia tetap berjuang sampai titik darah terakhir. Setelah menyeka darah di ujung mulutnya, dengan niat gugur bersama musuh, tangannya membelah ke arah Bu Ching So yang berdiri paling dekat. Walaupun dia sudah terluka, namun sejak mendapat saluran lukang orang tua aneh di jurang Pek, Siok Hong, kecuali Tong Sian Hwe Siok, kekuatannya kini tiada orang lain yang mampu menandinginya, maka dapatlah dibayangkan betapa dasyat serangan yang nekat dan siap adu jiwa ini. Bu Ching So melayani secara tergesa-gesa dan keripuhan, keruan ia terdesak mudur hingga keluar gardu. Di tengah bergolaknya angin pukulan yang menduru, semua perabot yang ada di dalam gardu sama tersapu porak peronda, tiang gardu juga berguncang seakan-akan ambruk. Setelah melancarkan serangannya, Jibun tidak pedulikan hasilnya, sigap sekali dia putar tubuh terus menubruk ke arah Witohwacu. Omi Tohut di tengah sabda Tong Sian yang bergema itu telapak tangannya cepat mengebut. Segulung angin lembut dan kuat segera menerjang Jibun, kelihatan kebutan tangan ini menimbulkan segulung angin lunak, tapi begitu Jibun keterjang, baru terasa kekuatannya ternyata bukan kepala mehebatnya. Bagai diterjang badai mengamuk seketika badan Jibun terpental terguling-guling di luar pekarangan dan tak mampu bangun lagi, lukanya bertambah berat, darah menyembur semakin banyak. Orang-orang di dalam gardu serempak memburu keluar dan mengurungnya di tengah. Setelah mengatur napas, pelan-pelan dengan menahan sakit, Jibun merangkak bangun, teriaknya beringas, aku tak kuasa mengkerungus daging kalian, matipun aku akan mencabut nyawa kalian. Betapa tebal kebencian yang terkandung dalam sumpahnya ini, orang-orang yang mengelilinginya sama merasa jori dan ngeri. Siang Pian Ong, si cebol tua paling berangasan, badannya yang buntak tambun seperti bola menggeser maju, bentaknya. Anak keparat ini memang berwatak serigala, jangan dibiarkan hidup meraja lelah di dunia ini, di tengah bentakannya, pukulannya pun melanda ke arah Jibun. Mendelik liar mati Jibun, sekuatnya dia himpun sisa kekuatannya untuk menangkis. Plak, Siang Pian Ong menggelinding balik, sementara Jibun roboh terguling lagi, darah tambah deras menyemprot dari mulutnya, mukanya pucat dia seperti kertas. Namun dia berusaha bangun, tapi tersungkur jatuh, beruntun tiga kali baru dia berhasil berdiri dengan langkah sempoyongan dan badan limbung. Siang Pian Ong menggerung seperti banteng ketaton, badannya yang bundar tiba-tiba membal ke atas, telapak tangannya sebesar kipas terus mengeperuk. Pandangan Jibun berkunang-kunang, kupingnya mendenging, jangan kata melawan, untuk berkelip pun sudah tak kuasa lagi, terpaksa dia terima ajal saja. Bayangan berkelebat, tahu-tahu Witsuhwecu maju menahan pukulan Siang Pian Ong, katanya, harap berhenti dulu dengan bersungut gusar Siang Pian Ong mundur ke belakang. Witsuhwecu langsung mendekati Jibun, katanya, Jibun, kali ini ku bebaskan kau turun gunung, selanjutnya masing-masing pihak tiada utang-piutang, kalau bertemu lagi, aku pasti membunuhmu, Jibun tenangkan diri, katanya dengan tegas, Siang Pian Ong, hari ini kau tidak membunuhku, aku bersumpah akan menuntut balas kepadamu, terserah ujarungi Tsuwwecu, lalu dia berpaling dan berseru kepada Kho Ling Jin yang berdiri jauh di belakang sana, Kho Cong Pian, antar dia turun gunung, Kho Ling Jin menghiakan. Dengan tatapan penuh dendam dan kebencian Jibun tatap setiap orang yang hadir, lalu dengan langkah sempoyongan beranjak keluar. Kho Ling Jin mengikuti di belakangnya. Tidak ada yang dipikirkan, seperti orang yang baru sembuh dari sakit lama, langkah Jibun turun naik sambil menahan derita luar biasa. Hanya dendam dan kebencian saja yang mempertahankan dirinya, kalau tidak mungkin dia sudah tidak sanggup angkat kaki. Setelah keluar dari benteng terdepan, Kho Ling Jin segera kembali. Seorang diri Jibun turun dari Tong Pek San, waktu itu sudah kentongan kedua, perjalanan yang biasanya hanya ditempuh setengah jam, kini harus empat jam. Akhirnya ia tersungkur roboh di pinggir jalan, tak tertahan lagi ia merintih-rintih. Rebah telentang kira-kira semasakan air, kembali ia merontah bangun melanjutkan perjalanan dengan jatuh bangun. Setelah Fajar menyingsing baru jalan pegunungan itu dilaluinya. Terasa sekujir badan sakit sekali seperti habis digebuki, tulang-tulang sama nyeri, selangkah pun ia tak kuasa lagi berjalan. Jibun sadar bahwa luka dalamnya amat parah, kalau tidak lekas diobati, mungkin bisa mendatangkan bahaya bagi jiwanya. Maka sambil merangkak dan merontah dia merayap memasuki hutan, akhirnya ia duduk di bawah pohon, dengan tertawa getiria menggumam, beruntung tidak mati, kelak pasti masih ada kesempatan, sekonyong-konyong sebuah suara yang cukup dikenalnya berkata, tegak suseng bagaimana hasilnya sekuatnya jibun angkat kepala, laki-laki tak dikenal yang memberikan ngeluhicu itu tahu-tahu sudah berdiri di depannya. Gagal total, sahut jibun menyengir. Apa gagal? Bagaimana bisa gagal digagalkan seorang nyonya muda berbaju merah, siapa dia? Mana engkau luicu itu direbut nyonya muda itu, kalau tidak mana aku bisa gagal, bagaimana kau bisa meloloskan diri mereka melepas aku pergi, lo, kenapa apa pernah menolong jiwa wicu huacu, dia utang budi kepadaku, memancar sinar terang yang mengandung nafsu membunuh dari match laki-laki tidak dikenal, katanya dingin, kau, pernah menolong jiwanya jibun mengatur nafas, sahutnya gusar, kau hendak mengorek keteranganku, aku harus memberi laporan. Kau sudah tahu wajah aslinya sudah, dia itulah siang keanhong, sejak kini kau sudah bermusuhan dengan wicu HWM memangnya perlu omong lagi kau ingin bertemu dengan ibumu bukan sudah tentu, tapi majikanmu, bertambah tebal nafsu membunuh laki-laki tak dikenal, katanya menyeringai, majikanku sudah berpesan, kalau kau ingin bertemu dengan ibumu, pergilah ke alam baka saja, hampir pecah dada jiwun laksana dipukul godam, mendadak dia berdiri, serunya, apa maksudmu? Kalau berhasil, anak dan ibu akan kumpul kembali, kalau gagal hanya kematianlah yang harus kau tempuh, jiwun menyurut mundur mebelakangi pohon, desisnya mengertak gigi, siapa sebetulnya majikanmu? Bagaimana keadaan ibuku, kau akan bertemu dan melihatnya di alam baka, mendidih darah jiwun, sambil menggerung gusar dia menubruk ke arah laki-laki tak dikenal. Karena mengerahkan hawa murni dan menyerang dengan kalap, luka-lukanya seketika kambuh. Rasa sakit yang luar biasa seketika membuat pandangannya gelap, badannya yang menubruk itu seketika tersungkur kaku tak bergerak lagi. Laki-laki tak dikenal itu menggumam, jangan salahkan aku, tidak bisa tidak aku harus membunuhmu, tangan terangkat terus menggablok bunggung jiwun, hanya mengerang lirih jiwun tak bergerak, darah merembes dari mulut dan hidungnya, daun-daun kering menjadi basah oleh darahnya. Laki-laki tak dikenal berjongkok memeriksa urat nadi dan pernapasan jiwun. Setelah terbukti jantungnya berhenti bekerja, sungguh di luar dugaan tahu-tahu dua titik air mat meleleh dari uyung matanya, katanya menghela, napas, demi aku yang hidup, maka kau harus mati, jangan salahkan aku, ini memang sudah nasibmu. Habis berkata, dengan telapak tangannya yang kuat dia menggali lianglahat terus menggotong jiwun dan direbahkan telentang dalam lubang serta menguburnya. Dicarinya sebuah batu besar, di atas batu dia mengukir tempat abadi tegak suseng. Di tengah laan napas laki-laki tak dikenal itu terus putar badan dan pergi. Setelah membunuhnya, kenapa menghela nafas? Kenapa menangis pula? Siapakah sebetulnya laki-laki tidak dikenal ini? Seng Surya sudah tinggi di Cakrawala, sinarnya menembus daun-daun pepohonan menyinari pusara baru ini. Tegak suseng jiwun sudah bersemayam dalam tanah ini untuk selamanya. Menjelang tengah hari, dua bayangan orang berlari mendatangi memasuki hutan itu, seorang adalah nyonya baju hijau yang mengenakan cadar, tak diketahui usianya, seorang lagi adalah gadis cantik. Nyonya berkedok itu berkata, kau tahu pasti kalau dia pernah kemari gadis cantik itu menghiakan. Memangnya laki-laki di kolong langit ini sudah mampu seluruhnya, sehingga kau justru menujui dia suhu luluskanlah keinginan murid, budak bodoh, ada permusuhan apakah dia dengan menyebalkan menyebalkan. Entahlah, murid hanya khawatir dia dibunuh oleh gembong-gembong silat durjana itu, ah, menyebalkan. Tunggu di sini, aku masuk ke sana sebentar, nyonya berkedok masuk ke dalam hutan, sementara si gadis mondar mandir. Mendadak pandangannya tertuju ke sana, pada sebuah kuburan baru. Setelah dia melihat jelas, seketika dia memekik keras, dia, dia sudah mati cepat dia menubruk maju dan mendekam di atas pusara jibun dan jatuh semaput. Tak lama kemudian nyonya berkedok telah katanya keras, ada apa gembar-gembor. Heh cepat dia lari mendatangi, setelah melihat tulisan di atas nisan mulutnya mengerut, agaknya betul dugaan budak ini, wah celaka dia melangkah maju mengebas tian inhiat si gadis. Segera si gadis siuman dari pingsannya serta menubruk kedua kakinya nyonya berkedok, pecah tangisnya dengan sedih. Lama sekali baru si gadis menghentikan tangisnya. Ia berdiri dan bersumpah dengan murka, aku akan menuntut balas, menuntut balas, memangnya siapa musuhnya siapa lagi kalau bukan orang-orang with you how we budak, care bagaimana kau akan menuntut balas dengan care apapun, care yang paling keji, si gadis mengertak gigi dan menghampiri pusara jibun, air matah bercucuran pula, katanya sesenggupkan, adik, aku bersumpah, menuntut balas kematianmu, kau, istirahatlah dengan tenteram, dik, sungguh tak nyana kita akan berpisah untuk selamanya, takkan lama lagi, cici pasti akan menyusulmu di alam baka, tunggulah kedatanganku anak bodoh, memangnya kau sudah tidak ingat kepada gurumu lagi, si gadis diam saja, hatinya luluh, siapakah dia, ia bukan lain, tianta imoki adanya, sekian lamanya dia melamun, mendadak ia angkat kedua tangannya, menggempur gundukan tanah pusara, lekas nyonya berkedok menangkap tangannya, serunya, apa yang kau lakukan, murid ingin melihatnya untuk terakhir kali, nak, dia sudah meninggal, kau tahu bagaimana keadaannya, sekarang kuburan ini masih baru, pertanda dia belum lama mati, yang sudah mati, biarlah pergi, kenapa kau mengusip jenazahnya, tapi, oh, dik, dik, tianta imoki menggerung-gerung sesambatan, begitu sedih memilukan suaranya, nyonya berkedok dam saja, dia tidak membujuk atau menghiburnya, biarlah dia menangis sepuasnya, untuk melampiaskan duka ciptanya, dalam keadaan seperti ini, bujuk dan hiburan akan percuma saja, cukup lama baru tangis, tianta imoki meredah, sambil berlutut di depan pusara, Jibun diam-diam dia berdoa dan mengheningkan cipta, entah apa yang diucapkannya, bibirnya kelihatan bergerak, kejap lain mereka sudah berangkat menuju ke markas besar Witsu Hwe, tak lama setelah bayangan tianta imoki dan gurunya lenyap, sesosok bayangan orang muncul dari balik hutan langsung menghampiri pusara Jibun, katanya menghela nafas, Tuhan menghendaki dia berpulang, apa boleh buat, di sini bukan tempat semayam yang cocok untuk dia, aku harus memindahkan dan menguburnya di tempat lain dengan Carrie yang memadai, anggaplah sebagai kewajiban seorang sahabat, maka dia bekerja mengeduk tanah, keadaannya sudah tidak menyerupai manusia, jenazah digotong keluar serta dibaringkan di tanah berumput, orang itu menyobek pakaian dengan air yang ada di sungai tak jauh di luar hutan sana, dia membersihkan muka dan kaki tangan Jibun, siapa di situ di tengah harbikan nyaring sesosok bayangan meluncur tiba, dia adalah tianta imoki yang telah kembali, begitu melihat jenazah Jibun, tanpa menghiraukan siapa orang di depannya dan bagaimana jenazahnya bisa keluar dari liang kubur, segera dia mendekat jenazah Jibun serta meraung-raung. Cepat sekali beberapa orang telah bermunculan pula, yang terdepan adalah nyonya berkedok baju hijau, di belakangnya adalah Wicu Huicu, Tongsian Huasyo dan empat laki-laki seragam hitam. Mereka menyapu pandang ke arah jenazah Jibun lebih dulu. Lalu perhatian tertuju kepada orang yang mengeduk kuburan. Sahabat, sebutkan namamu tanya Wicu Huicu Kering. Chai Hei adalah Tian Gansin Jiu ternyata si tabib kelilingan samaran Biao Jiu Sian Seng. Mendadak tianta imoki berdiri, serunya menudin Biao Jiu Sian Seng, apa maksudmu mengeluarkannya dari liang lahat jenazahnya akan kupindah dan kukubur semestinya, omong kosong, dengan alasan apa kau hendak memindah kuburannya karena aku pernah mendapat pesan seseorang untuk melindunginya, pesan siapa Chiang Wibin dari Kei Hong, apa hubungan Chiang Wibin dengan dia? Chiang Wibin adalah mertuanya. Siapa bilang aku yang bilang, belum lama ini dia pernah mengikat perjodohan dengan putri Chiang Wibin di Kei Hong, tak mungkin mana bisa, nyonya berkedok angkat tangan mencegah tianta imoki bicara lebih lanjut, lalu berkata bengis kepada Wicu Huicu, jenazahnya ada di sini, nyata bukan siapakah yang membunuhnya tanya Wicu Huicu. Kalau bukan kau pasti anak buahmu, kata si nyonya. Tanpa ada perintah anak buahku takkan berani sembarangan turun tangan, kau sendiri bilang, waktu dia turun gunung sudah terluka parah, siapapun bisa membunuhnya dengan gampang, dengan kedudukan dan pribadiku aku berani menjamin anak buahku pasti tiada yang berani berbuat di luar perintah, kau memang pandai mungkir dan berpura-pura, tiba-tiba Tong Sian menyelutuk, si cu ini kenapa begini kukuh. Gusar dan mementak nyonya berkedok, kau ini terhitung apa, berani bicara kepadaku berubah hebat air muka Tong Sian, namun dia tetap sabar, katanya, Pinceng pandang kau sebagai tokoh terkemuka Buen, kau belum setimpal berbicara soal ini, betapapun sabar Tong Sian Hwasyo juga menjadi gusar, matanya mendelik, katanya, Sam Chai Lolo, harap kau tahu diri, kau minta aku tahu diri. Hahaha, sudah lama aku tidak membunuh orang, si cu mau bunuh orang? Si cu kira Sam Chai Cuihun tiada bandingannya di kolong langit ini, Sam Chai Lolo terkekeh, katanya, jika puluhan tahun yang lalu berani kau kurang ajar padaku, sejak tadika sudah mampus, locian pual, selawet suhwecu, bicara dulu persoalan sekarang saja, nanti akan ku bereskan dengan kau, bentak Sam Chai Lolo murka. Tiba-tiba dia gerakan tangan kanannya, dengan jari-jari telunjuk, tengah dan manis, sama teracung menuding Tong Sian Hwasyo, bentaknya bengis, kalau segera kau berlutut minta ampun, aku boleh ampuni jiwamu. Tanpa dihembus angin, jubah Tong Sian Hwasyo yang longgar melambai-lambai, katanya tegas, biar Pim Cheng menyambut tiga jari si cu, Sam Chai Lolo menggereng gusar, ketiga jarinya teracung ke arah samping, ser, 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 tiba-tiba pohon sebesar pelukan tiga orang setombak di sebelah kiri sana bergetar, tiga lubang yang dalam menghiasi batang pohon yang besar itu. Karena memakai kedok, bagaimana reaksi dan minik muka Wito Hwasyo tidak diketahui, namun sorot matanya nampak ngeri dan jerat, anak buahnya sama merinding ketakutan. Memangnya siapa yang pernah melihat dan menyaksikan ilmu jari selihai ini, mendengar pun belum pernah. Hanya Tong Sian Hwasyo tetap tenang-tenang dan adem-ayem, agaknya dia tidak terkejut atau gentar sama sekali. Hwasyo cilik, kata Sam Chai Lolo, tak acuh dengan ada menghina, bagaimana dirimu dibandingkan dengan pohon itu?